Yang ini wajib ditungguin karena ada dua orang musisi yang membuat video klip dan nuansanya Indonesia banget. Pengen tau ada siapa aja? Kita lihat. Video klip aja itu udah normal kan di luar kota. Di luar kota Indonesia ini banyak tempat-tempat yang sangat indah. Tidak usah luar negeri sebenarnya ya. Jadi kita bisa juga salah satu mempromosikan negara kita. Banyak yang indah daerah-daerahnya di daerah Indonesia Timur ya. Walaupun di tempat-tempat yang lain. Tapi aku waktu itu syutingan di Indonesia Timur ya. Di Ambon. Jadi itu baru satu yang disebut ya. Di tempat Ambon aja itu baru satu yang aku datangin dan beberapa tempat masih ada lagi banyak. Belum lagi di Papua. Belum lagi lah pokoknya Indonesia itu surga dunia itu benar banget. Jadi menurut aku selagi aku bisa, bisa video klip mempromosikan Indonesia kenapa enggak gitu kan. Mereka juga pas tanya itu surga video klipnya keren banget. Pemandangannya gitu. Itu di Indonesia. Di Indonesia mana daerahnya? Mana Indonesia Timur ya itu Ambon. Aku 4 video klip, 4-4 itu di Ambon. Jadi sehari itu ada 2 video klip. Sementara 2 hari. Jadi di Ambon sama di pulau. Terakhir itu di pulau Ponyol. Dan itu pokok-kokok kayak kayak akunya private pulau gitu. Misalnya enggak ada orang sama sekali. Dan memang itu tidak berhuni pulaunya. Cuma sayang tidak terawat gitu. Padahal indah banget kalau terawat. Itu pasti bisa. Kalau diberdayakan bisa mendatangkan investor. Atau mungkin mendatangkan wisatawan-wisatawan untuk datang ke situ. Tadinya malah aku mau ke Labuan Bajo. Tapi jodohnya ke Ambon. Kebetulan ada kerjaan di Ambon. Ya kenapa enggak? Ada waktu luang kita kerja. Kerja sambil membuat karya. Aku ada selesai lagu. Ada 4 lagu. Belum ada video klipnya. Ya udah aku bawa tim lah video klip. Dengan yang hemat gitu loh. Kan biasanya kalau video klip tuh timnya ada banyak ya. Aku cuma ada 3 orang video klipnya nih ya. Biasanya kan ada 4 atau 5. Soalnya udah banyak ada tim-tim aku. Jadi dihematin dikit jadi 3 orang. Tapi alhamdulillah hasilnya memuaskan. Hari ini aku lagi bikin video klip. Video klip yang berkolaborasi sama Boy Benjepang. Dan sama Handia Almiya Putri. Aku hari ini sengaja aku beretnik busana Indonesia, Bali. Dan aku nanti bakalan main musik pakai gamelan itu. Untuk biar bisa tereksplore ke luar negeri gitu loh. Karena aku berkolaborasi sama kolam Jepang gitu. Dan video klipnya bakalan tayang juga di insya Allah ya. Di Billboard Tokyo. Bali juga ya memang salah satu ya. Kolau Indonesia yang memang disukai banyak orang luar negeri kan. Orang Jepang juga banyak yang suka. Tapi di Indonesia juga banyak banget yang indah. Kayak Jogja. Kayak Jawa juga. Lampung juga. Sunda juga. Itu semuanya bagus-bagus dan keren-keren menurut aku. Tapi nanti aku bakalan bikin satu-satu gitu loh. Yang ini Bali dulu, nanti next ini. Karena kemarin yang Jawa kan latih kan udah bikin gitu. Jadi ya aku pengen bikin provinsi yang berbeda aja gitu loh. Karena di Indonesia kan banyak provinsi ya. Jadi ya muter-muter aja gitu. Pengen satu-satu aku coba gitu loh. Dan kebetulan musik yang ini, gambelan Bali-nya tuh cocok sama lagu yang aku bikin gitu. Apa namanya, aku bangga. Karena aku bisa membawa budaya etnik, budaya Indonesia ke luar negeri gitu loh. Dan dilihat sama orang luar negeri itu aku seneng banget gitu loh. Mungkin bakalan asing banget kayak waktu pertama kali orang-orang Jepang denger musik intro lagu aku ini yang keep on. Mereka tuh merasa asing karena aku pake gamelan gitu. Nah, tapi aku sengaja di bagian drop, rev-nya itu. Walaupun musik aja, aku bikin biar mereka bisa joget. Jadi gak langsung aku cekokin idealisnya aku gitu loh. Jadi biar mereka juga bisa nikmatin, bisa masuknya tuh pelan-pelan nikmatin dengan bisa berjoget juga gitu. Oh, mereka suka banget. Mereka akhirnya keren. Walaupun awalnya pas aku kirim intronya doang, mereka agak asing. Tapi ketika aku jadiin semuanya, aku selesain semuanya itu, mereka suka banget. Jadinya disitu juga, apa namanya, ya aku merasa ya strategi aku berhasil gitu. Aliran musiknya itu EDM. Ya, musiknya ada nyanyinya, tapi ada musik DJ-nya juga gitu loh. Jadi biar bisa dinikmatin sama orang-orang yang ada di luar negeri dan internasional dan Indonesia juga pastinya gitu. Nah, itu dia. Makanya aku pengen ngasih liat ke mereka, ngasih tau ke mereka bahwa DJ itu gak semuanya negatif gitu loh. Aku pengen ngasih liat DJ dari sisi positif gitu loh. Karena DJ itu sebenernya itu, DJ itu musisi, seniman, DJ itu berkarya gitu. Wih, luar biasa banget ya ternyata ide Christina mengambil pulau Ambon, pulau-pulau di Ambon gitu ya. Untuk dijadikan ide dalam video klipnya luar biasa banget ya, indah banget ternyata ya. Dan mudah-mudahan juga nih video klipnya Evelyn bakal disukai di Tokyo nanti. Uh, siapa sih yang gak suka dengan nuansa budaya Bali, ya gak sih? Oke, itu dia cerita dari Celebrity Indonesia untuk e-celebrity kali ini. Jangan lupa nonton terus ya e-celebrity-nya. Cuma di El Sinta TV setiap hari Sabtu dan Minggu jam 13.30. Akhirnya saya, dirasa kita undur pamit. Sampai jumpa lagi, bye. Sub indo by broth3rmax